Lur, kali ini ada kejadian kebanjiran nih. Ini kebanjiran gara-gara hujan dengan intensitas tinggi yang menggoyori wilayah Muarujambi, mengakibatkan ruas jalan kebupaten yang menghubungkan wilayah kecamatan Mestong, tepatnya di Nyogan, terendam banjir. Nah, terpantau di lokasi banyak kendaraan milik warga yang mogok. Mana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Ruas jalan kebupaten Muarujambi yang menghubungkan antara wilayah kecamatan Mestong dengan kecamatan Sungai Pahar kembali di landa banjir, akibat luapan air sungai Nyogan. Ketinggian air diperkirakan 20-30 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Terpantau di lokasi banyak kendaraan roda dua yang terjebak dan mengalami kerusakan di tengah badan jalan. Ruas badan jalan yang terendam diperkirakan sepanjang 50 meter. Untuk mengantisipasi agar kendaraan yang melintas tidak merosot dan macet di tengah banjir, petugas dari TNI dan Polri di wilayah tersebut terlihat memandu warga yang melintasi akses jalan kabupaten Morujambi tersebut. Menurut keterangan warga setempat, bencana banjir yang merendam jalan kabupaten ini sudah sering terjadi dan diperparah dengan luapan air sungai Nyogan, Kabupaten Morujambi yang selalu meluap ke badan jalan saat intensitas hujan tinggi di wilayah hulu Provinsi Jambi. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan merendam jalan kabupaten Morujambi ini terjadi peningkatan sejak Kamis Dinihari. Warga diminta untuk waspada dan berhati-hati jika melalui akses jalan tersebut. Hingga saat ini luapan air diprediksi akan masih terus meningkat seiring dengan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah hulu sungai di Kabupaten Morujambi.